Tadi pagi sekitar jam 5 pagi Saya iseng-iseng buka twitter Itu menemukan satu informasi yang Menurut saya cukup penting Buat kita semua para pengguna aplikasi PINETWORK Tonton video ini sampai habis Jangan di skip-skip Biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekankan pencinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi anda yang baru berkunjung di Dev Channel Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan apabila channel ini juga bermanfaat Buat rekanan anda, teman-teman anda, para pencinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Enaknya lagi, anda tidak perlu repot-repot Menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi BINETWORK Atau BINETWORK Atau PIE lagi PIE lagi PIE itu kalau bahasa Jawa itu ya IOPO IOPO MANE, IOPO MANE Bro, bro Itu sama bro Kalau PIE itu biasanya Jawa Tengahan Kalau IOPO itu bahasa Jawa Timuran Jadi PIE lagi, PIE lagi IOPO MANE, IOPO MANE Gitu loh bro Bro, oke bro Ini langsung aja to the point ya Apakah ini informasi bagus ya Bagi kita semua para pengguna aplikasi PINETWORK Terutama bagi rekan-rekan yang masih belum melakukan KEC Atau yang status KEC-nya tentatif Atau yang sudah KEC tapi terpending atau peninjauan Yuk, kita intip sebentar Tadi pagi saya baca ini bro Ini awalnya disini bro Apakah ini informasi baik buat semuanya Dan nanti kita simpulkan versi kita sendiri ya Karena kalau notif di aplikasi kita Notifnya lah ya Nggak ada tampilan di handphone kita itu nggak ada Di aplikasi PINETWORK nggak ada Dan ini ada tulisan seperti ini dari PINYUS PINYUS, 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 PINYUS ya Seperti ini Berita terkini Artikel FAQ KYC jaringan PINYUS Telah diperbarui di situs web PICORTEAM Mantap jiwa ini bro ya Masing-masing adalah yang paling ingin Anda ketahui Jangan lewatkan membaca Yuk kita baca Biasakan atau budayakan membaca Sebelum bertanya ya Kalau Anda di Dev Channel Budayakan mendengarkan informasinya terlebih dahulu Melihat atau nonton videonya sampai habis Jangan di skip-skip Baru boleh bertanya atau sharing ya Soalnya pak Kadang-kadang yang ditanya rekan-rekan yang sudah dibahas di video tersebut bro Makanya jawaban saya video ini jawabannya Video ini jawabannya Karena kan yang ditanyakan ada di video tersebut Nah mudah-mudahan nanti rekan-rekan sebelum sharing disini Sebelum tanya tentang seputar KYC ini Nanti rekan-rekan nonton video saya ini Atau kalau Anda mungkin takut paket datanya berkurang banyak Baca langsung disini bro Ya Di twitternya Pinyus ini Baca langsung disini ya Kita buka mynepi.comnya ini Informasi tentang seputar KYCnya ini FAQ ya Tanya jawab ini ya Cuman sayangnya ada yang kurang Nanti Anda lihat yang kurang apa ya Tanya jawabnya ini ya Oke ya kita lihat disini ya KYC atau kenali pelanggan Anda adalah prosedur Untuk terlebih dahulu mengidentifikasi Dan kemudian memverifikasi identitas pengguna P-Network Menggunakan solusi KYC eksklusif Untuk memverifikasi identitas jutaan pioner di seluruh dunia Secara terukur untuk memasukkan mereka ke blockchain dan ekosistem mynet KYC tidak hanya penting untuk integritas jaringan dan kepatuhan Tetapi juga memastikan bahwa KYC adil bagi semua pioner manusia Yang telah menambang dengan jujur di akun mereka sendiri Mencapai tujuan ini sangat penting Karena manusia yang benar-benar terverifikasi di pi akun Berkontribusi pada ketahanan jaringan Sambil mendorong pengembangan berbagai aplikasi untuk ekosistem berbasis utilitas Ya Selama setahun terakhir Perangkat lunak PKYC terus diperbarui Untuk memungkinkan semakin banyak perintis melamar Menangani banyak kasus sudut yang berbeda Dalam proses aplikasi dan memverifikasi identitas jutaan perintis Untuk mempersiapkan mereka Untuk migrasi mynet mereka Sambil melindungi integritas jaringan Kemajuan KYC dari seluruh jaringan Akan tetap menjadi prioritas utama komunitas Termasuk tim inti Validator dan pioner Dan salah satu dari dua tujuan utama periode jaringan tertutup di fase mynet Dalam perayaan PD baru-baru ini Pembaruan perangkat lunak utama di aplikasi KYC juga dirilis Dan diperkenalkan dalam pengumuman PD 2023 Kami menyediakan FAQ berikut Untuk menguraikan pengumuman PD KYC Dan secara keseluruhan membantu pioner dalam menjalankan KYC mereka Yuk kita ulas satu persatu FAQ KYC ya Apakah Anda masih perlu mendapatkan slot KYC yang ditetapkan secara acak oleh sistem Yang kemarin kan acak kan random ya Tidak Nah ini jawabannya ya Tidak Siapapun kecuali dua skenario di bawah ini Harus dapat mengunjungi aplikasi KYC melalui P-Browser Dan memulai aplikasi KYC Anda Tanpa menunggu Tanpa menunggu bro Undangan Jadi tanpa menunggu undangan bro Mantap ya Penetapan slot KYC berbasis undangan hanya digunakan di masa lalu Sekarang sudah beda bro ya Mantap jiwa ini berarti ini Ini namanya KYC yang masal ini Kalau menurut saya KYC yang masal ya Cuma tidak ada tandanya Tidak ada logo apa-apa ya di aplikasi P-Network kita ya Dan prosesnya telah diperbarui untuk memungkinkan siapapun memulai Jadi siapapun langsung aja buka P-Browser Buka KYC itu Anda seharusnya bisa melakukan KYC Sesuai informasi ini loh ya Lanjut ya Akun yang baru dibuat Ini bro Tidak akan bisa langsung mengajukan verifikasi KYC Sampai setelah menambang selama 30 hari Tidak perlu berturut-turut Ini membantu jaringan memprioritaskan sumber daya validasi KYC Untuk perintis manusia yang lebih berkomitmen Yang juga memiliki cukup keseimbangan untuk masuk akal melalui KYC Dan bermigrasi ke mainat Jadi kalau Anda yang belum daftar Uyh rejekimu ini bro Lek darah ini wong jawa rejekimu ya Kalau memang katanya teman-teman dengan bahasa Jawa Ini rejeki Anda bro Rejeki Anda Kalau Anda yang belum daftar P-I Pastikan sekarang daftar Mumpung gak nunggu lama Jangan ngomong Eh kok ini saya kan kecil bang Ya kecil lah Maksudnya kayak daftar Kok jalo ake Ya kecil lah Baru daftar kok minta banyak ya Beda kan dengan teman-teman yang bertahun-tahun Nunggu bahkan belum mendapatkan kesempatan KYC kemarin-kemarin ya Dan mungkin baru kali ini akan mendapatkan kesempatan KYC ya Karena buka aplikasinya bisa melakukan KYC Sesuai informasi ini bro ya Coba Anda yang belum daftar Sekarang daftar Hitung 30 hari dari Anda daftar ini Hari ke 31 ke hari ke 32 Atau hari ke 33 Anda coba melakukan KYC Weh Rezekinya Anda ini bro Kalau langsung Mantap Gak pakai nunggu lama Gak pakai was-was Yang bikin orang-orang hapus akun Mungkin hapus aplikasi Nunggunya lama Gak dapat kesempatan KYC Ya itu haknya mereka bro Mau hapus akun Mau hapus aplikasi Atau segala macam Itu terserah Bebas ya Dan yang mau sabar Mudah-mudahan Menerima hasilnya dengan Mantap Ya Oke lanjut ya Sebagian kecil akun Yang diidentifikasi oleh Algoritma sebagai Kemungkinan besar akun palsu Ini bro Yang kita bahas kemarin ya Ini dijabarkan disini ya Atau akun yang melanggar Tidak akan memenuhi syarat Untuk KYC Jika pemilik akun tersebut Berpikir bahwa Ada kesalahan Algoritma Mereka harus Mengirimkan nama Pengguna mereka Untuk menyelidikan Lebih lanjut Dan bukti potensial Sebaliknya dengan Mengisi formulir ini Disini ya Disini ya Bergantung pada apa Yang kami terima Kami dapat menyelidiki Lebih lanjut Jadi kalau rekan-rekan buka Mungkin kalau enggak Dapat ini Ya gimana ya Ya ini bro ya Artinya gini ya Berarti ya Buka Kalau enggak dapat Artinya ini Atau nanti kita baca berikutnya ya Jangan disimulkan dulu Sampai habis Dua Ketika syarat KYC dibuka Untuk Anda Apakah Anda Masih akan mendapatkan Notifikasi pop-up KYC slot Saat Anda Memulai sesi penambangan baru Jawabannya ini bro Notifikasi Sembulan KYC tidak boleh digunakan Sebagai satu-satunya Cara agar Pioner mengetahui Apakah mereka memenuhi syarat Untuk memulai Aplikasi Aplikasi KYC Atau tidak Meskipun Kemungkinan besar Mereka akan Mendapatkan sembulan Sembulan itu kayak Pop-up itu ya Mungkin ya Slot KYC Pelopor harus langsung Memeriksa Kelayakan KYC Mereka Di aplikasi Di Pi Browser KYC Jadi diperiksa langsung bro ya Tidak usah nunggu Pop-up Anda cukup Membuka Browser Pi Dan menafigasi Ke aplikasi KYC Silahkan gunakan Memberitahan Pop-up Sebagai pengingat Daripada undangan Mantap ya Lanjut Tiga Sekarang Sekarang PKYC terbuka Untuk semua Bagaimana Saya bisa Mengajukan KYC Jawabannya adalah Mengunduh Pi Browser Diperlukan Untuk mengajukan KYC Anda dapat mengakses KYC Melalui aplikasi PKYC Di Pi Browser Pastikan untuk Menyiapkan dokumen Identifikasi Anda Yang relevan Jadi sebelum buka Siapkan dokumennya Karena kesempatannya 15 menit Kalau tidak salah 15 menit Untuk eksekusi Yes-nya itu loh bro Kalau prosesnya Silahkan bro Sesuai Menyesuaikan ya Pelopor didorong Untuk langsung Memeriksa Kelayakan KYC Anda Di aplikasi KYC Di Pi Browser Ya Nomor 4 Persetujuan tentatif Ini malah dibahas Disini bro Ada yang belum dibahas Nanti Saya tunjukkan ya Apa artinya Apa yang diperlukan Untuk lulus Berapa lama Waktu yang dibutuhkan Program KYC tentatif Yang tidak berlaku Untuk Sebagian besar jaringan Memerlukan Pemeriksaan verifikasi Tambahan Sebelum pioner Dapat lulus KYC sepenuhnya Persetujuan KYC tentatif Tidak sama dengan Persetujuan KYC penuh Dan dengan demikian Belum membuka Fungsionalitas Misalnya Menjadi validator Atau permikasi kemainat Yang memerlukan Persetujuan KYC penuh Hingga Pemeriksaan Tambahan Mengonfirmasi Persetujuan KYC sepenuhnya Namun Persetujuan KYC Tentatif Membuat akun Lebih dekat Dengan Persetujuan penuh Jadi bersyukurlah Terlebih dahulu Bro ya Banyak rekan-rekan yang masih Belum mendapat jawaban Untuk lolos apa tidak Ya kalau anda sudah Tentatif ya Bersyukur aja dulu Karena sudah mendekati nih bro Oke ya Lanjut Alasan untuk program KYC Tentatif selektif adalah Untuk memastikan Integritas jaringan Dengan hati-hati Mengizinkan sebanyak Mungkin perintis manusia Untuk melewati KYC Sambil menangkap Dan Mencegah sebanyak mungkin Akun palsu Dan bot Ini tidak hanya Penting untuk jaringan Tetapi juga Adil Untuk semua Pioner manusia Yang telah Menambang Dengan jujur Di akun Mereka sendiri Langkah-langkah Verifikasi tambahan Yang spesifik Dapat Bervariasi Tergantung pada Masing-masing Kasus Dan waktu yang Diperlukan untuk Menyelesaikannya Juga dapat Bervariasi Ngomong-ngomong Bervariasi ini Ya Relatif bro ya Karena ngomong-ngomong Relatif Bisa lama Bisa sebentar Faktor-faktor yang dapat Mempengaruhi Waktu antara lain Volume aplikasi KYC yang sedang Diproses Ketersediaan Validator manusia Di wilayah tersebut Kerumitan Aplikasi Dan jenis Pemeriksaan Tambahan Yang diterapkan Pada kasus KYC tentatif Ini yang Yang masih bingung Ketersediaan Validator Di Tersebut ya Ya Anda coba Cek gitu ya Anda Ada yang sudah lulus KYC ini Anda jadi validator Misalnya Misalnya ada Akun keluarga Anda Yang belum Lolos KYC Coba Anda periksa itu ya Di validator Anda Apakah ada yang menemukan Akun keluarga Atau akun tetangga Yang bisa Anda verifikasi Kalau ada Silahkan komen di sini Kalau dites di kami Bro Tidak menemukan Ya Kalau menemukan Enak Ceput kan Misalnya di kampung saya ini Kampung saya ini Misalnya ada pioner Sekitar 30 nih ya Misalnya Salah satu Di antara kami Ada yang lolos KYC Dan sudah jadi validator Ini coba Cek itu malah Nggak menungkan Nggak menemukan bro Justru nemukan ini Di luar yang di sini bro Kalau seandainya Nemukan di sini Minimal kan Yang di sini bisa Apa ya Bisa lolos semua Gitu ya Oke ya Itu ngomong gampangnya Itu kalau Iyo ikulah karam Itu kan karam saya Yang mawan saya Tapi semua Kemuanya kan sama Hampir sama Biar cepat Kalau ini terdengar Ke moderator Atau mungkin ke Cak Nikolas Enak ini ya Sistemnya kalau kayak gitu Kan cepat Cepat ya Toh lagian validator Kan bertanggung jawab bro Kalau dia main-main kan Akan menggugurkan dia Justru rugi kan Jadi kalau misalnya validator Bisa menemukan Di daerahnya sendiri Eh mantap Kalau ada yang tanya Ada buktinya Gak menemukan Ada bro Ada Atau sekarang kita Ngomong sama teman-teman Yang sudah jadi validator Bisa menemukan Di daerahnya apa belum Gampangnya kan Anda tahu nih Di tetangga Anda ini ada yang Sudah gabung berapa orang Ya Kalau misalnya Anda jadi validator Kan bisa menemukan Itu cepat Itu bro ya Itu karapede Ya Ini sekedar Apa ya Harapan Harapan Lima Jika status KEC Adalah persetujuan tentatif Berapa lama Waktu yang diperlukan Untuk menjadi KEC Lulus Atau final ya Durasi status persetujuan tentatif Berdasarkan kasus per kasus Dan tergantung pada tingkat Dan jenis verifikasi tambahan Yang diperlukan Salah satu Prioritas Q2 2023 Untuk aplikasi KEC Adalah Mengulangi dan menerapkan Pemeriksaan tambahan Tersebut pada Kasus tentatif KEC Kuartal kedua Kuartal kedua Eh Berarti sudah masuk ini Berarti sekarang ini Yes ya Berarti ini prosesnya Ini mudah-mudahan ya Semua bisa disegerakan ya Jika status KEC Adalah persetujuan tentatif Apakah migrasi ke mainnet Dapat dilakukan Tidak Anda harus lulus KEC Sepenuhnya Agar dapat Memigrasi ke mainnet Tujuh Saat KEC Diajukan Layar apa Yang bisa Anda Dapatkan Di aplikasi KEC Setelah mengirimkan Aplikasi KEC Pioner akan melihat Beberapa layar Bebeda di aplikasi KEC Perintis mungkin Melihat layar yang Menunjukkan bahwa Aplikasi sedang ditinjau Dalam proses Nah ini ya Jika permohonan KEC Disetujui untuk sementara Artinya Diterima oleh validator Sambil menunggu Pemeriksaan tambahan Pioner dapat Melihat layar Persetujuan sementara Persetujuan sementara Identatif berarti ya Kalau yang ditinjau ini Ini Berarti ini Tidak dibahas Kalau ditinjau ini Tidak dibahas Berarti ya Suruh nunggu bro Iya Namanya ditinjau ya Berarti kutu sabar berarti ya Jika pemeriksaan tambahan Mengonfirmasi Lebih lanjut kehasilan data Dan akun Pioner akan terlihat Layar KEC lulus Untuk sebagian besar Aplikasi yang berada Di luar program KEC tentatif Mereka akan langsung Melihat layar KEC lulus Tanpa pemeriksaan tambahan Jika diterima Jadi yang Yang apa ini ya Yang peninjauan Cuman ini aja bro Ya Dalam proses Gampangnya ya Nomor 8 Sesuai pengumuman sebelumnya Aplikasi KEC yang diajukan Dapat disetujui dalam waktu 15 menit Jika semuanya diserahkan dengan benar Dan tidak ada banding Nama yang diajukan Apakah ini masih terjadi Ya Hal ini Tetap berlaku Selama pioner telah Melengkapi bidang yang diperlukan Dengan benar Dan ketersediaan Validator manusia Melimpah di negara Atau wilayah tersebut Ini bro yang saya bahas tadi bro ya Ini sayangnya mungkin belum Apa ya Belum maksimalnya mungkin disini bro Tesnya gitu ya Tesnya gitu Mudah-mudahan ini Salah satu moderator Indonesia Juga menyampaikan ke Ke Cak Nikolas ya Ini kan kita sama-sama pioner nih Mudah-mudahan Misalnya ada validator setempat ini Sudah terbukti ya Terbukti di kampung saya aja Ada salah satu validator ini Dia menjadi validator Itu tidak bisa menemukan Tidak bisa menemukan Apa ya Pengguna aplikasi yang Di daerahnya tersebut Justru agak jauh-jauh Agak jauh-jauh Bahkan ada yang dari luar negeri Ya Gitu ya Apakah pengalaman ini sama dengan Kalian-kalian silahkan komentar disini ya Nomor 9 Kapan validator KIC dapat meninjau Banding perubahan nama Untuk pioner yang mengajukan banding Untuk mengubah nama akun mereka Untuk pembaruan nama kecil Banding mereka diselesaikan Hanya dengan otomatisasi mesin Atau Memperlukan bantuan validator manusia Untuk menyelesaikannya Kasus pertama telah membuka blokir Aplikasi semacam itu Untuk melanjutkan proses KIC mereka Untuk kasus kedua Validator manusia Kemungkinan akan dapat Meninjau banding perubahan nama Di Q2 Tahun ini Mantap ya Setelah prioritas pemeriksaan Tambahan pada Aplikasi KIC Tentatif dan Analisis Kinerja validator Nomor 10 KIC ya Saya disetujui Tapi tidak tercantum Dalam daftar pemeriksaan Mainat langkah 6 Kapan Saya dapat Melanjutkan Dan memulai Migrasi Ini lumayan Banyak yang tanya Di dev channel Jawabannya adalah Seperti ini Rekan-rekan Tim inti menyadari Masalah ini Mempengaruhi beberapa Pengguna dan Bekerja untuk Penyelesaian masalah Sinkronisasi data Pada daftar Periksa Mainat di Kuartal kedua Tahun ini Bro Sabar Sudah-sudah Segera bro ya Sekarang kan sudah Bulan April bro Ya Mantap ya Secara umum Selalu andalkan Aplikasi PKYC Untuk status KYC Paling akurat Nama 11 Secara keseluruhan Mengapa jaringan P Membutuhkan KYC Sebelum migrasi Mainat Visi jaringan P Adalah untuk Membangun mata uang Dan ekosistem digital Yang inklusif Dan paling banyak Didisebutkan Untuk semua pioner Mekanisme penambangan Jaringan P Berbasis jaringan sosial Dan bergantung pada Kontribusi pioner sejati Oleh karena itu P Memiliki kebijakan ketat Satu akun per orang Ya Ini membutuhkan Tingkat akurasi Yang tinggi Untuk memastikan bahwa Anggota dalam jaringan Adalah manusia asli Mencegah individu Untuk dapat Menimbun P Dengan membuat Akun palsu Secara tidak adil Dengan Demikian KYC Membantu Memastikan jaringan Yang benar-benar Manusiawi Selain kepatuhan Terhadap Peraturan Anti pencucian uang Dan anti terorisme Hanya orang yang Lulus P KYC Yang dapat Bermigrasi ke P-minet Periode Enclosed Minet Saat ini Memberikan Waktu kepada Komunitas Untuk KYC Dan bermigrasi Ke blockchain Minet Ekosistem yang Terverifikasi Identitas patuh Dan didorong oleh Utilitas tempat Pioner dapat Mulai Menggunakan Pi untuk Barang dan Layanan Nyata Gimana rekan-rekan Mantap apa Gimana Mantap jiwa Ya Cuman itu tadi bro Ya mudah-mudahan Nanti mungkin Moderator Pioner Indonesia Menyampaikan Menyampaikan Namanya usulan Pioner Bukan protes Cuman menyampaikan Mudah-mudahan Sistem itu Nanti akan membaca Bahwa validator Validator Di daerah tersebut Bisa menemukan Pioner Di daerah tersebut Kan minimal Tadi kayak gitu Di wilayah tersebut Ketersediaan Validatornya Gimana gitu Bahasanya kan Kalau merata Validator tersebut Ada kan Harusnya kan Cepat Gitu sih Secara teori Gampang ya Ngomongnya Gampang Mungkin Dari Pi itu Mengonsepnya itu Luar biasa Jadi Rekan-rekan yang Sudah lulus KYC Bersyukur Ya Gak usah ngumpat Lulus KYC Tapi gak bisa Di apa-apain Banyak teman-teman kita Yang masih belum lolos KYC Yang sudah KYC Tapi belum lolos Ya sabar bro Banyak teman-teman kita Yang masih belum Mendapatkan slot KYC Ya Dan Bagi yang masih Belum mendapatkan slot KYC Harusnya juga bersyukur Banyak Rekan-rekan kita Yang sudah melakukan KYC Dan sudah lolos Justru Malah Pinya hilang Gara-gara Teletur Tidak menyimpan Frasa Sandi Sehingga bikin Wallet baru Otomatis Dompet yang lama Hilang Berserai isinya bro Jadi pengalaman-pengalaman ini Bisa Anda Apa ya Anda sikapi Supaya tidak terjadi Pada diri kita Gitu ya Diri Anda masing-masing Oke ya Mungkin ini adalah Waktu yang pas Saat ini Waktu yang pas Anda bisa cek Di sini Di aplikasi Pi Browser KYC nya Anda bisa cek Kalau Anda mendapatkan kesempatan KYC Segera melakukan KYC Dan mudah-mudahan Segala Problem Tentang KYC ini Di Pioner ini Bisa terselesaikan Di kuartal kedua 2023 Tahun ini Tetap semangat Bagi yang masih semangat Bagi yang tidak semangat pun Tidak jadi masalah Itu hak Anda masing-masing Yang jelas Aplikasi Pi ini Jangan dibanding-bandingkan Dengan yang lain Ada yang Yang daftar langsung KYC Kalau di Pini tidak Daftar dulu Nanti KYC nya bersamaan Kayak gini Jadi ya Antri bro Apalagi pengguna aplikasi Pinetok Buh Wanya Gitu ya rekan-rekan Tetap semangat Bagi rekan-rekan semua Para pioner seluruh Dunia Ya Mudah-mudahan informasi singkat ini Bermanfaat buat semuanya Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata dari saya Yang paling mencontot ini Salam cuan Dan salam Petir Terima kasih shuttle